Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA wilayah Sumsel untuk tahun 2023 turun 1,9 persen dibandingkan tahun 2022. Pemerintah telah menyusun anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2023 dan memastikan bahwa defisit APBN tahun depan berada di bawah 3 persen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan porsi belanja daerah mengalami penurunan. Kakan Wil Direkturat Jenderal Perbendaharaan Sumsel, Lydia Kurniawati Kristiana mengatakan, Daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang menjadi dasar pelaksanaan APBN di wilayah Sumsel untuk tahun 2023 menurun 1,9 persen. Sementara alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2023 meningkat, sekitar 2,4 persen. Alokasi dana tersebut disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, terutama untuk gaji ASN yang jumlahnya akan meningkat setiap tahun. Untuk DIPA yang diserahkan kepada Satuan Kerja Kementerian Lembaga besarnya turun dari tahun yang lalu. selaras dengan defisit APBN yang saat ini kan harus kembali kepada 3 persen sesuai dengan ketentuan undang-undang yang tahun sebelumnya pada masa pandemi kan diperkenankan untuk di atas 3 persen. Sehingga ketika defisit itu harus 3 persen maka porsi belanjanya harus disesuaikan kembali, sesuai dengan kualitas, sekitar 1,9 persen. Sementara itu di tahun 2023, wilayah Sumsel mendapatkan alokasi DIPA senilai 13,9 triliun rupiah.